Puluhan pelaku UMKM Kota Malang mengikuti pameran di Malang Kreatif Center. Dalam rangkaian event di Kranas Davies 2022 yang dihelat sejak tanggal 8 hingga 11 Desember ini, berbagai produk unggulan berupa makanan, minuman, busana, cenderamata, dan lain-lain menyita perhatian konsumen, termasuk dari berbagai daerah seperti dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Terkait hal tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji pada Jumat 9 Desember mengatakan bahwa hari ini dari tiga pelaku UMKM terjadi transaksi hingga 700 juta rupiah. Menurutnya, ini salah satu bukti bahwa produk UMKM banyak diminati dan mempunyai daya saing serta kualitas tinggi. Pihaknya pun berencana menggelar acara serupa secara rutin setiap tiga bulan sekali. Ketepannya kami ingin setiap bulanan kita datangkan bayar, bukan hanya di Indonesia, ya, jika perlu nanti kan sebahasa Asia. Karena produk-produk malang dan nanti kan kita undang bukan malang saja, sejawa timur kita, nah di sini lantai satu sampai lantai dua sampai lantai, lantai yang saya harapannya ini kan bisa ada nilai tambah, nilai tambah lagi. Dari apa yang dicanangkan itu, dikatakan Suti Haji, maka berbagai produk UMKM akan menembus pasar yang lebih luas. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih.